Anak Jakarta, sudah bukan rahasia lagi ya, kota metropolitan kita ini populer akan keragaman suku, ras, budaya, dan agama, baik dari dalam maupun luar Indonesia. Apakah ada yang tahu, salah satu suku di Jakarta adalah suku yang berasal dari India? Buktinya, jika kita berpelesir ke kawasan pasar baru Jakarta Pusat, anak Jakarta akan melihat toko-toko tekstil di sepanjang jalan yang pemiliknya kebanyakan orang India. Dan ternyata, sudah sejak dulu, hampir sebagian besar kawasan pasar baru memang dihuni oleh orang-orang India. Komunitas India yang tinggal di Jakarta, biasanya berasal dari keturunan kelompok masyarakat Punjabi dari India Utara. Lantas, bagaimana bisa ya, kelompok masyarakat India tinggal di Jakarta? Begini ceritanya anak Jakarta. Usut punya usut nih anak Jakarta, orang-orang India datang ke Batavia sekitar akhir tahun 1800-an saat terjadi perpecahan di tanah India. Melalui Tanjung Priok, perantau dari India berlabuh dan akhirnya tinggal menetap di Batavia. Berbicara tentang India, lekat dengan istilah Sih, yaitu salah satu agama yang dianut oleh sebagian besar orang-orang India. Sebetulnya nih, anak Jakarta, Sih adalah aliran Sihisme yang berarti agama yang percayakan satu Tuhan yang panteistik atau sama. Kata Sih diambil dari bahasa Sansa Kertasisya yang bermakna pengikut sepuluh guru, yang merupakan utusan ajaran spiritual yang diajarkan oleh guru nanak, guru pendiri Sihisme hampir enam abad silam. Di dalam ajaran Sih, nilai yang paling utama bagi para umat adalah melatih diri menjadi pribadi yang rendah hati. Oh iya anak Jakarta, kaum Sih juga memiliki rumah ibadah loh, salah satunya di Jakarta di wilayah Tanjung Priok. Bangunan putih yang berdiri sejak tahun 1925 ini disebut guru devare yang berarti jalan menuju Tuhan. Memang sekilas kuil ini terlihat seperti bangunan masjid ya anak Jakarta. Hal ini disebabkan karena kuil Sih menggunakan ornamen kubah seperti yang ada pada pintu dan jendela kuil. Selain itu, kaum Sih melaksanakan ibadah dengan duduk di lantai beralaskan karpet untuk berdoa. Di dalam kuil, anak Jakarta dapat melihat sebuah mimbar disebut Manji Sahib yang terletak di depan, tepat di tengah ruangan. Dan di atas diletakkan kitab suci guru Gran Sahib yang dijaga oleh seseorang dan dua orang lain bertugas mengipasi dengan kipas khusus. Kitab suci ditempatkan di tempat yang paling tinggi dan ditutupi kain khusus untuk menunjukkan kemuliaannya. Saat memasuki kuil, umat Sih memberikan penghormatan dengan cara membungkuk dan bersujud menghadap kitab suci. Anak Jakarta, kitab suci Gran Sahib sangatlah istimewa dan dihormati oleh kaum Sih. Karena di dalamnya mengandung ajaran guru nanak bagi seluruh penganus Sih di dunia. Kitab suci yang merupakan perdoman hidup bagi umat Sih ini dianggap sebagai the living guru. Sehingga sudah sepantasnya umat merendahkan hati dan sama derajatnya walau berasal dari orang berkecukupan atau sederhana. Anak Jakarta, penampilan penganus Sihisme ini terbilang cukup unik loh. Kaum pria memakai turban khas umat Sih dan memelihara janggut dan jambang. Bukan semata-mata untuk terlihat berbeda, penampilan ini merupakan identitas dan representasi kepercayaan Sihisme anak Jakarta. Begitu juga bagi kaum perempuan yang kerap memakai kerudung sebagai tanda penghormatan kepada guru, kitab suci, dan semua orang yang datang ke kuil untuk beribadah. Selain itu, kerudung menjadi penghargaan bagi mahkota rambut yang telah diberikan oleh sang maha kuasa. Anak Jakarta, proses ibadah kaum si kurang lebih memakan waktu 2 jam. Biasanya ibadah berisi pembacaan kitab suci, hotbah, dan ditutup dengan menyentap kue seperti puding lembut terbuat dari tepung dan diberi gula. Bacaan ayat suci guru Gran Sahib merupakan lagu yang berirama diiringi musik khas India Pakistan serta rebab yang memperkaya alunan nada. Musik, irama, dan nada menjadi bagian penting dalam proses ini anak Jakarta. Hal ini dipercaya bisa membuat umat lebih husu saat beribadah dan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Setelah prosesi ibadah selesai, para umat bergegas menuju aula melakukan tradisi langgar atau makam bersama tanpa memandang perbedaan. Makanan ini disiapkan oleh perempuan dan pria secara sukarela untuk bisa disantap oleh seluruh umat. Bahkan siapapun yang datang berkunjung dapat turut serta duduk dan makam bersama lho. Apalagi menu yang disajikan adalah menu vegetarian sehingga semua orang dapat mengkonsumsinya. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun sesuai dengan ajaran guru nanak untuk dapat melayani tanpa pamri. Keren ya anak Jakarta? Anak Jakarta, walaupun agama si menjadi agama minoritas, namun hingga saat ini kaum si tidak pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif dan juga hambatan dalam menjalankan ibadahnya. Secara administrasi negara, kaum si berada di bawah naungan agama Hindu. Namun mereka tetap taat dan menjalankan aturan pemerintah yang berlaku. Anak Jakarta, prinsip gotong royong, kebersamaan, dan tidak pernah membeda-bedakan menjadi hal penting yang selalu dipegang teguh oleh kaum si. Hal inilah yang membuat kaum si mampu berbaut dan diterima keberadaannya di tengah-tengah kemajemukan warga kota Jakarta. Dengan kata lain, Jakarta adalah rumah bagi berbagai suku bangsa. Selamat menikmati! selamat menikmati